Pemirsa kasus telepon seluler meledak terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya korban yang merupakan pelajar SMK mengalami luka bakar di wajah. Kini korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ceria Angelina, siswa kelas 12 SMK Negeri Salahung, gini menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum Harjono, Ponorogo. Sebagian wajahnya terluka akibat terbakar setelah handphone yang dipegangnya meledak. Insiden ini terjadi saat di ruang kelas korban usai mencarger HP miliknya dan saat hendak diaktifkan tiba-tiba HP meledak. Ledakan HP yang disertai percikan api dan asap itu membuat wajah dan mata korban mengalami luka bakar. Bahkan kini akibat kejadian ini korban kesulitan membuka matanya. Terbuka, kalau dibuka itu bantu tangan gini. Dua-duanya, kalau saya ngobatin ya saya bantu tangan dua-duanya. Nggak bisa, itu, melek sendiri nggak bisa, terbuka sendiri nggak bisa. Kalau kemarin yang sini nggak bisa melihat apa-apa. Dia cuma tanya, bu, mataku bisa pulih kan, bu, mataku bisa delah kan, bu. Iya, bisa. Kini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit Harjono, Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subagi, Ayus melaporkan.